Masih ingat Panji Petualang, pawang ular hebat, kini kurus derita dua penyakit. Begini nasibnya sekarang. Masih ingat Panji Petualang, pria bernama asli Muhammad Panji ini, adalah seorang pawang ular yang sangat eksis di layar kaca. Penampilannya kini berubah, tubuhnya semakin kurus, setelah mengalami berbagai pengalaman hidup, dan kini menderita dua penyakit komplikasi. Bagaimana nasibnya kini? Pada era 2010-an, pria kelahiran Jakarta, tanggal 27 Juli 1989 ini, Malang melintang di stasiun televisi, memiliki jam terbang tinggi, syuting membawakan acara bertemakan alam dan satwa. Setelah syuting di televisi berkurang, Panji beralih membuat konten di YouTube dengan tema yang sama. Panji bermain dengan ular, sejak umurnya dua tahun, keberaniannya mulai tumbuh pada saat ia menemani ibunya mencuci. Panji bersama keluarga, sempat bertransmigrasi ke Kalimantan, dan menetap selama dua sampai tiga tahun. Pada pertengahan tahun 2017, Panji dikabarkan telah meninggal dunia, karena digigit komodo di Pulau Komodo. Tetapi setelah Panji membuat klarifikasi, ternyata berita tersebut hanyalah berita bohong. Keahliannya menjinakkan ular, menjadi daya tarik para penonton yang menyaksikan keberaniannya. Kini, kondisi Panji miris. Penampilan fisik Panji petualang berubah, tak lagi seperti dulu. Tubuhnya tampak lebih kurus, dan semangat yang biasanya tampak membara di matanya dan energi, kini meredup. Ternyata, Panji sedang menderita dua penyakit komplikasi, yakni diabetes dan kolesterol. Hal tersebut terungkap saat Panji disambangi Kang Deddy Mulyadi. Lewat kanal YouTubenya, Deddy menunjukkan kondisi terkini sang pawang ular kobra. Perubahan drastis ini, diduga dialami Panji petualang setelah dirinya digigit ulang King Cobra. Panji mengungkapkan kronologis, saat memandikan King Cobra hewan peliharaannya, ketika ular King Cobra itu dipegang, tiba-tiba ular tersebut mengigit kelingking Panji. Kelingking Panji petualang pun melepuh, akibat bisa ular. Setelah digigit ular, Panji mengaku jika dirinya sempat mengalami kondisi yang tidak sehat. Tadinya masih gagah saat kesini. Itu berubahnya sejak kapan? Karena digigit ular, tanya Deddy Mulyadi. Pusing jelasinnya, ia kemarin digigit ular. Tapi udah sembuh lagi sekarang, jawab Panji. Panji mengaku jika saat ini dirinya memang mengidap diabetes, sehingga menjadi tubuhnya menjadi kurus. Ternyata, Panji sudah mengalami kondisi tersebut selama lima bulan. Selain itu, Panji petualang mengaku kondisinya tubuhnya juga menurun karena dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran sih, kata Panji petualang sambil terkekeh. Kang Deddy Mulyadi masih menduga jika daya tahan tubuh Panji juga menurun karena gigitan ular tersebut. Panji petualang sendiri kini masih fokus untuk penyembuhan diabetesnya. Karena penyakitnya tersebut, Panji petualang harus melakukan terapi di rumahnya. Selain diabetes, ternyata Panji juga mengidap kolesterol. Dalam video, Panji pun dibantu pria bernama Haris yang membantunya melakukan terapi. Panji mengaku dirinya tidak pernah melakukan tes kolesterol, jadi tidak tahu menderita penyakit itu atau tidak. Hanya saja, dia memastikan menderita diabetes. Dalam video tersebut, terlihat setelah Panji melakukan terapi, kemudian Panji memakai obat tetes mata. Sementara Haris, Yakin Panji juga menderita kolesterol selain diabetes. Selain itu, Haris pun mengungkapkan bahwa Panji banyak pikiran. Dirinya meminta Panji untuk menceritakan masalah hidupnya terhadap orang terdekat dan jangan dipendam sendirian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!